Intro Setelah melakukan proses penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan mahasiswa bernama Ahmad Nasir sebagai tersangka kasus tewasnya Putri Pejabat Gubernur Papua Pekundungan Niko Laos Kondomo berinisial ABK. Diketau sebelum ABK tewas, Ahmad Nasir terlebih dulu mengajaknya untuk minum-minuman keras di kamar kosnya. Dikutip dari Tribun Jateng, Kapolistabes Sumarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan bahwa Ahmad Nasir merupakan mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Semarang. Nasir dan ABK disebut baru pertama kali bertemu saat hari korban meninggal dunia. Menurut Irwan, tersangka yang mengajak korban ke kos yang menjadi lokasi tewasnya ABK. Sebelum bertemu korban, Nasir terlebih dulu menyiapkan miras di lokasi tersebut. Polisi mengemankan Nasir saat akan kembali ke kosnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Di hadapan awak media, Nasir menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat. Diberitakan sebelumnya, korban ditemukan tidak berdaya di sebuah rumah kos di Jalan Pawiyatan Luhur Banyuman di Kota Semarang pada Kamis 18 Mei 2023. Korban kemudian diadikan ke Rumah Sakit Elisabeth Semarang oleh sejumlah saksi. Namun di Rumah Sakit tersebut, gadis berusia 16 tahun ini mengalami kejang dan meninggal dunia. Dokter yang curiga kemudian menghubungi pihak kepolisian. Saat ini jenazah ABK sudah dimakamkan di pemakaman Katolik Desa Jati Harjo, Perwoda di Gerobokan, Jawa Tengah.